Intro Saat perut terasa kembung Biasanya akan kembali terasa enak setelah meminum segelas air hangat Ya, air hangat memang dipercaya masyarakat memiliki banyak khasiat untuk tubuh Air hangat biasanya banyak dinikmati setelah makan Dan tak jarang dicampur dengan bahan minuman lain seperti teh atau kopi Selain untuk diminum, mandi menggunakan air hangat juga memberi efek rileks bagi tubuh Apalagi saat kondisi badan terasa lelah setelah seharian beraktifitas Lalu, apa saja manfaat lain air hangat? Enak, lagi pegel Berendem air hangat Wah, Mbak Nina lagi rendem kaki di air hangat nih Iya, saya mau tanya dong ada best apa enggak agak gedean enggak ya? Supaya lebih enak gitu, karena kalau cuma segini aja tanggung Tanggung ya? Kalian mandi kalau di rumah dengan air hangat juga Apa kabar pemirsa di rumah dan juga penonton di studio? Kita kali ini akan membahas mengenai air hangat Banyak manfaatnya ternyata Dr. Sila ya Katanya ini bikin rileks, bikin enak Diantara penonton-penonton di studio juga ada enggak yang suka air hangat? Saya dong Ada Ada? Oh ya, oke dengan Mbak siapa? Bilkis Oke, gimana kalau air hangat tuh? Biasanya diapain? Saya biasanya buat mandi yang sudah aktifitas Kalau lagi capek Oh iya bener nih, sama mandi Jadi maunya mandi kan lebih enak daripada cuma kaki tanggung kan soalnya ya Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Bila? Saya biasanya untuk minum di pagi hari sebelum aktifitas Terbiasa untuk minum teh karena enak aja mau hangatkan buku Oh, jadi minum sebelum aktifitas Diminum ya, oke Jadi ada yang suka dipakai buat mandi air hangat Ada juga yang suka diminum ya Yang jelas jangan bekas mandi atau segera kapi diminum ya Kalau bekas diminum enggak habis dibuat mandi boleh ya Kita akan bahas ini lebih jelas dengan seorang dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Ya, dokter Rita Dokter Rita, silahkan Makasih Makasih dokter Dok, saya keringin dulu bagi saya ya Saya keringin dulu ya Dokter Rita, ada manfaatnya ini orang memang berendam dengan air hangat Ya, itu memang bener ada secara ilmiah Masyarakat perlu tahu supaya lebih yakin Oh iya Tadi Mbak Nina udah berendam berapa menit nih kira-kira? Baru banget sih dok Oh baru saja Takut durasi dok Jadi kalau berendam dengan menggunakan air hangat Memang itu mempunyai efek pertama akan melebarkan pembuluh darah Jadi ketika pembuluh darah itu melebar berarti darah yang aliran darah pun akan menjadi lancar Kalau aliran darah menjadi lancar berarti penyalurannya ke otot-otot pun jadi lebih bagus lagi Yang kedua dia akan memberikan efek relaksasi Jadi panas itu memberikan efek relaksasi Misalnya nih Mbak Nina habis jalan agak jauh atau menggunakan sepatu hak tinggi Biasanya ototnya agak mengkerut Istilahnya tightness atau spasme Nah itu diberikan hangat-hangat itu akan membuat ototnya lebih relaksasi Jadi benar seperti yang tadi penonton tadi ya Yang ceritakan tadi benar Nah baiknya itu berapa lama dok? Jadi yang pertama itu kurang lebih bisa di sekitar 5 menit sampai 10 menit Tapi bukan langsung dalam waktu lama Jadi 5 menit kemudian dikeluarkan lagi dari air hangatnya Kemudian dimasukin lagi Tapi ini harus hati-hati Misalnya Mbak Nina ada penyakit Misalnya penyakit DM yang memungkinkan untuk neuropati Jadi ada gangguan Gangguan saraf, gangguan sensibilitas, gangguan rasa Jadi kalau misalnya kita ada gangguan rasa Begitu kita mencelupkan Orang lain sebenarnya ini masih hangat ya Atau mungkin lebih panas lagi Tapi orang tersebut tidak merasa Jadi harus panas banget gitu dok? Tidak, jadi justru itu yang gak boleh disarankan pada suhu sekitar 36 sampai 38 derajat Jadi jangan sampai terlalu panas Kalau terlalu panas akan membuat luka bakar nantinya Ini ada juga Mbak Orang tuh berpikir bahwa oh ternyata ini air hangat ini khasiatnya lebih banget ya Jadi mereka malah pingin supaya ini menjadi bahan untuk menyembuhkan penyakit Mereka bilang air hangat ini bisa menyembuhkan semua penyakit katanya Nah dokterita patuh dijelaskan Mbak dokterita Supaya diluruskan masalahnya Terlalu berlebihan ya kalau air hangat itu akan memberikan atau menyembuhkan berbagai macam penyakit Yang jelas dengan air hangat itu membuat peredaran darah menjadi lebih lancar Kemudian otot-otot menjadi lebih relaksasi Dan kita pun ketika menggunakan air hangat itu secara pesikis kita akan juga merasakan lebih nyaman Jadi efek nyamannya itu yang kita harapkan nantinya Nah masyarakat ini penasaran nih dok ada beberapa yang suka sulit tidur atau insomnia Terus menganggap air panas itu bisa membantu kalau misalnya merendamkan pakai air panas Jangan menggunakan air panas ya Takutnya kalau air panas nanti akan membuat luka di air hangat Yang pertama itu air hangat kita Jadi ketika kita sesudah seharian beraktifitas pasti badan kita akan lelah Nah kemudian otot-otot kita akan mengalami spasme atau tightness tadi Nah dengan menggunakan air hangat tadi kita harapkan dia akan lebih relaksasi Ketika kita relaksasi tidur pun pasti lebih enak Nah biasanya ada juga orang yang suka minum air hangat supaya rasanya lebih senang Mungkin Mbak Nina Taman semestinya sih orang kalau punya katanya nih Tenangnya minum air hangat supaya pita suara tetap terjaga dengan baik katanya Kalau saya minum air hangat biasanya kalau kembung dok Bener gak sih? Mengenai minum air hangat yang menjawab pertanyaan Mbak Nina Saya benar dokter Jualita spesialis di sini Dokter Jualita Halo Udah kerame Silahkan silahkan untuk bersama dulu Supaya Nah dokter Jualita Ini katanya ada orang minum air hangat supaya mencegah supaya gak kembung katanya Oke Bener gak itu katanya gitu Jadi sih intinya air hangat itu kan tadi sifatnya dia melebarkan pembuluh darah ya Membuat vasodilatasi Ketika dia membuat vasodilatasi akan menyebabkan aliran darah itu jadi lebih lancar ke organ-organ Termasuk juga ke otot gitu Jadi memang efek akhirnya dia akan menyebabkan relaksasi gitu Akan menyebabkan orang jadi lebih santai, lebih rileks seperti itu Berarti kalau mau marah-marah kita kasih air hangat aja ya Mungkin malah dicoba tuh ya Nah ini saya mau banyak pertanyaan di masyarakat mengenai air hangat ini Karena kadang ada yang terlalu berlebihan juga Nah mereka bilang bahwa ini membersihkan saluran cerna katanya Jadi mereka bisa bilang bahwa kalau minum air hangat itu lemak-lemaknya itu terkulas keluar semua katanya Baik, ini sih mitos ya sebetulnya Jadi sebetulnya yang dapat membersihkan saluran pencernaan itu Kalau misalkan kita mengkonsumsi serat yang cukup, air yang cukup Sehingga kita tidak ada masalah konstipasi atau sulit buang air besar Tapi memang ada satu penelitian yang menyebutkan juga Ketika air hangat ini dikonsumsi Dia akan menyebabkan gerakan ususnya itu lebih bisa distimulasi Bisa merangsang pergerakan usus Sehingga akan lebih melancarkan buang air besar Tapi memang penelitian ini penelitian kecil sih Nah memang secara ilmiah belum ada tuh rekomendasinya Apakah kita harus mengkonsumsi air pada suhu tertentu atau tidak Nah kalau misalnya untuk perempuan nih Mungkin pada penasaran bisa bikin berat badan menurun atau jadi kurus gak sih dok? Iya, yang membuat kita kurus atau turun berat badan Kalau kita mengurangi energi dari makanan dan juga meningkatkan aktivitas fisik kan gitu Saya kira dok makan nasi terus makan apa Terus langsung minum air hangat aja langsung kurus gitu Minum air hangat aja gak usah makan nasi bisa kurus Ada istimulasi juga kalau kita mengkonsumsi 500 cc air Dia bisa meningkatkan laju metabolisme sampai 30% Tapi setelah dihitung-hitung tidak signifikan Artinya kalau itu dilakukan dalam satu tahun turunnya paling sekitar 2,4 kilo aja Oke Kalau ini meredahkan nyeri saat menstruasi Bisa karena efek relaksasi tadi dan juga membuat vasodilatasi kan pembelebaran pembuluh darah Iya, karena kalau kita lagi menstruasi kan suka pakai botol air hangat Iya, terus kita minum air hangat juga gitu kan Sering saya suka pakai dulu waktu saya tugas di daerah tuh Supaya orang gak makin sakit kalau lagi mens atau lagi sakit perut misalnya Jadi air hangat taruh dalam botol Nanti ya jangan yang panas tentunya Nanti nanti taruh di atas Cuma tadi seperti yang dokter Rita bilang jangan sampai air terlalu panas Malah melepuh nanti kulitnya Iya Kalau coklat hangat juga kan biasanya sering dipakai tuh dok Untuk diminum kalau lagi menstruasi Iya Sebetulnya memang dibilang bahwa dengan air hangat tersebut bisa menimbulkan relaksasi juga Nah di coklat kan dia juga ada zat yang membuat pelepasan endorfin kan Jadi rasanya lebih tenang, lebih enak, lebih relaks Iya Laper kali itu ya Nah dokter Rita tadi kayak kita udah bahas juga tadi di antara penonton ada tuh yang suka mandi air hangatnya ini Ada yang lebih enak lagi, berendam di air hangat Oh Itu katanya bisa bikin memang muscle relaksan ya Iya Untuk semua jadi relaks ya dokter ya Tapi memang secara ilmiah itu sih memang terbukti ya Memang secara ilmiah itu terbukti Jadi ketika kita berendam sama ya Tadi bahwa dia akan membuat pembuluh darah menjadi lebih melebar Jadi aliran darahnya lebih lancar Kemudian otot-ototnya juga menjadi lebih relaks Cuma yang harus kita perhatikan jangan sampai pada saat kita berendam itu Atau mengompres air panas itu pada saat kondisi akut Misalnya kita yang sering ketuker itu kalau misalnya kita jatuh kemudian bengkak Terkilir misalnya ya Nah biasanya malah dikompres dengan air panas Itu yang harus kita luruskan kembali Jadi pada saat kondisi akut Kondisi bengkak itu Kalau misalnya aliran darah itu menjadi melebar Berarti darahnya akan semakin banyak berada di situ Jadi makin bengkak Itu akan membuat semakin bengkak Jadi kita sebaiknya kalau seperti itu kita menggunakan sifatnya yang air dingin Jadi pengecualian kalau lagi bengkak, memar Atau terkilir ya Iya lagi bengkak, memar itu Nah ngomong-ngomong soal berendam itu berapa lama sih dok? Dan aman gak sih kalau berendam tiap hari pakai air hangat? Kalau berapa lamanya mungkin sesuai toleransi kita ya Kalau kita nyamannya sekitar 20-30 menit Ya itu sudah cukup nyaman Tapi kalau misalnya sampai terlalu lebih dari 1 jam Itu akan membuat Biasanya kulitnya itu menjadi lebih mengkurut-mengkurut ya Berarti seperti itu sudah Ini sudah tidak pas lagi Tubuh sudah tidak bisa mentoleransi lagi Kalau dilakukan setiap hari itu boleh dok? Boleh, boleh saja Jadi bukan berendam misalnya mandi dengan air hangat Itu juga sudah cukup membuat relaksasi Paling tidak relaksasinya pada bagian-bagian yang permukaan Jadi bukan otot yang paling dalam ya Karena relaksasi pada air panas itu Air hangat ya Air hangat itu berbeda dengan pemberian panas yang lebih dalam Jadi kalau dari kami dari bidang rehabilitasi medik itu Air hangat hanya merelaksasikan otot-otot permukaan Bukan otot-otot bagian dalam Nah ngomong mengenai otot-otot permukaan nih ya Permukaan kan misalnya wajah juga nih Banyak orang berpikir bahwa merendam itu Air hangat itu katanya bikin mencegah penuhan dini Dikompres air hangat gitu dong Jadi sifatnya kompres relaksasi sebentar Ketika kita dikompres hangat itu rasanya lebih fresh ya Muka rasanya lebih fresh Kelelahannya itu akan berkurang Saya belum pernah seduk kompres air hangat Tapi bukan dikompres banget Jadi pakai andu hangat Dan emang rasanya lebih segar kan Karena emang pemudara juga ngalir kan Tapi benar bisa mencegah penuhan dini Jadi gak perlu dibotoks Jadi pakai andu hangat gitu Palingnya dia akan membuat peredaran darah jadi Peredaran darah lebih lancar Efek regenerasinya walaupun sedikit banget Sedikit banget Tetap mungkin kalau yang ingin tetap awet muda Mungkin butuh ya Tetap botok-butuh Tata Rita ini masih berkaitan dengan tadi ya Awet muda ini kan Orang semua pengen angkuda terus kan Mereka katanya bisa membersihkan pori-pori dengan air hangat Karena dia buka pori-pori Itu biasanya kalau kita misalnya di suatu klinik kecantikan Biasanya awalnya itu memang diberikan pemanasan dulu Di steam gitu ya dong Dengan di steam itu memang efek dia akan membuka pori-porinya Jadi ketika mengeluarkan kotoran pun dia akan lebih gampang Memang punya efek seperti itu Tapi pemanasannya dengan menggunakan alat Dan itu harus hati-hati sekali jangan sampai luka bakar tadi ya Uang panas juga bisa menyebabkan luka bakar Ya ya Oke silahkan di minum nih air hangat Katanya kan bisa meluruhkan kolesterol Bisa meluruhkan lemak dan kolesterol Nah ngomong-ngomong soal kolesterol Kolesterol ini dekat sekali hubungannya dengan batu empedu Benar banget Nah kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya nih Mandina Apakah benar dengan mengenai batu empedu tadi Dan bagaimana caranya mengobati batu empedu ya Terima kasih Dr. Jualita Dr. Rita terima kasih atas informasinya Jangan kemana-mana tetap dalam acara Terima kasih atas informasinya 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 Terima kasih atas informasinya